Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB membentuk klaster logistik di Provinsi Bantan. Klaster logistik itu terdiri dari BPBD Banten dan Kabupaten Kota, TNI Polri, Organisasi Perangkat Daerah, dan Organisasi Relawan di Banten. Pembentukan klaster logistik ini dilakukan di Hotel Ledyan, Kota Serang. Pada Rabu 23 Agustus, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Banten Nana Suriana mengatakan, pembentukan klaster logistik ini sangatlah penting untuk dilakukan. Nana mengatakan, melihat beberapa kejadian bencana alam yang terjadi khususnya di Banten, proses distribusi logistik masih belumlah maksimal. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya akses dan informasi kebutuhan logistik itu sendiri. Dengan adanya klaster logistik ini, distribusi logistik nantinya akan lebih tertata rapi dengan proses yang cepat. Hal itu juga akan menghindari distribusi logistik yang tidak merata atau hanya bertumpuk di satu tempat saja. Pada kesempatan yang sama, penjabat Gubernur Banten Al-Muqtabar mengaku bahwa klaster logistik diperlukan untuk mitigasi risiko bencana. Selain untuk memastikan tercukupinya pasokan logistik, pengukuhan klaster logistik Provinsi Banten untuk menggandeng instansi lain dalam menghadapi bencana. 8 klaster logistik Provinsi Banten yang tadi kita menyerahkan surat keputusan bencana pada beberapa instansi, yang tadi kita ketahui bersama bahwa ketentu kebencanaan adalah hal yang sangat tidak kita inginkan. Namun, karena ini merupakan satu perilaku alam, maka kita tidak ada jalan lain untuk kita harus mempersiapkan diri. Oleh karenanya, langkah-langkah memitigasi risiko, mulai dari berbagai persiapan, yang mudah-mudahan kebencanaan tidak terjadi, tapi kita harus bersiap diri. Oleh karenanya, secara kelembagaan, pemerintah hadir dalam rangka berbagai persiapan itu, dan juga yang dalam waktu dekat ini, kita dalam keadaan yang mungkin kita harus bersama. Jadi, salah satu tugas terbesar, dan juga yang mungkin kita harus bersama.